Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Hilya TV Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terup to date tentunya mengenai Ayu Ting Ting Dan informasi pertama disini ada dari akun Instagram Resting Star Dangdut Indonesia Wow Resting Star Dangdut 3 hari lagi 3 hari lagi ekspert dunia maji sudah siap mencari calon bintang dangdut bersinar Saksikan Resting Star Dangdut mulai Senin 19 April pukul 19.30 hanya di NNCTV Bagi sahabat semua saksikan ya Resting Star Dangdut 3 hari lagi mulai Senin 19 April 2021 Hanya di NNCTV tentunya Dilansir dari akun Instagram Resting Star Dangdut Indonesia Pencarian bakat sudah dimulai ya Dan disini ada pria bersuara 2 yang memiliki suara sangat tajam khas dari Indonesia tentunya Dan disini para juri kewalahan nih menentukan masuk atau tidaknya pria tersebut Karena memiliki suara yang tidak biasa Bagi sahabat semua yang ingin menyaksikan jangan lupa tonton ya Hanya di NNCTV Resting Star Dangdut Indonesia Apakah di antara cewek-cewek cantik ini ada yang menarik perhatian juri ekspert nantikan ya Hanya di Resting Star Dangdut Indonesia Dan disini juga ada Ayu Ting Ting Pemirsa dan juga Yed Bustami tentunya Dan masih banyak juri ekspert lainnya Ada Nizi, Ivan Gunawan dan artis-artis fenomena lainnya berkumpul di Resting Star ya Dan tidak lupa juga disini ada vokalis band ternama yaitu Dilansir dari akun Instagram Resting Star Indonesia Dangdut audisi calon bintang dangdut paling bersinar Resting Star Indonesia Dangdut dimulai Ada senang, ada sedih, dan ada yang unik Saksikan room audisi Resting Star Indonesia Dangdut mulai 19 April pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Ovisial MNCTV Pokoknya tiga hari lagi menuju perhalatan besar Resting Star Indonesia Dangdut room audisi Saksikan perhalatan megah pencarian bakat dangdut terpendam hanya di Resting Star Indonesia Dangdut Pastinya membuat kalian semakin bisa mewujudkan impian kalian menjadi seorang pedangdut profesional Dengan Dewan Juri yang pastinya tidak diragukan lagi Mimin doakan semoga acaranya lancar jaya tidak ada halangan suatu apapun dan semoga semua kru yang bertugas diberikan kesehatan Terutama untuk Ayu Ting Ting semoga bisa selalu beraktifitas dan memberikan tontonan yang menyegarkan untuk semua yang memandang Selalu untuk Ayu Ting Ting, Fasa Ungu dan semua kru yang bertugas di MNCTV serta audisi Resting Star Indonesia Dangdut 2021 Meninggalkan berbagai kesibukan Ayu Ting Ting di Resting Star Dangdut Indonesia Sekarang Mimin akan memberikan informasi terbaru datang dari akun Instagram Syah Herseh Yang membagikan postingan kesedihan mengenai COVID-19 Syah Herseh, lockdown sulit bukan untuk mereka yang memiliki keistimewaan untuk tinggal di rumah Tapi untuk mereka yang harus pergi keluar dan mencari nafkah Jika benar-benar harus keluar, tolong, 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 tolong pakai masker Sering-seringlah sanitasi tanganmu Dan keluar hanya jika diperlukan Berita tragedi sekitar terus mengalir Baru saja mendengar ada seorang bocah berusia 26 tahun yang mengalah karena COVID-19 Stay safe, stay home Pokoknya semuanya untuk sahabat karena sekarang masih kondisi pandemi 19 Hati-hati jika keluar rumah Pakai terus masker kalian dimanapun berada Jangan lupa cuci tangan setiap memegang apapun Dan jangan lupa hand sanitizer-nya Jangan sampai ketinggalan Dan berita selanjutnya Disini berita terbaru ya Dari akun Instagram Syah Herseh Syah Herseh disini membagikan kebahagiaannya bersama sang istri Ruchika Dan disini Syah Herseh menuliskan 6 bulan dan menghitung Bahagia terus untuk Syah Herseh dan Ruchika Begitu juga dengan Ayu Ting Ting yang sekarang sedang sibuk meniti kalirnya Jadwal syuting yang begitu padat tidak memberatkan Ayu Ting Ting untuk terus tersenyum dan beraktifitas Disini ada Syah Herseh ya bersama Ayu Ting Ting yang memiliki kesamaan yaitu mengisi sebuah acara di bulan Ramadan Tapi disini Ayu Ting Ting dan Syah Herseh berbeda stasiun televisi ya Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Dimana Ayu Ting Ting dan Syah Herseh dipersatukan dalam satu stasiun televisi dan acara yang sama Tapi untuk tahun ini Syah Herseh tidak bersatu dengan Ayu Ting Ting ya Syah Herseh ada di Facebookers Antepe bersama sahabat-sahabat di India lainnya Dan di bulan Ramadan ini Ayu Ting Ting memiliki banyak acara dan banyak kegiatan di stasiun TV lainnya Bukan satu acara tapi ada empat acara yang bersamaan di bulan Ramadan Ada Lapor Papas Buka Kemudian ada juga Resin Sar Dangdut Indonesia dan Ronis TV Pokoknya mantap untuk Ayu Ting Ting ya Semoga selalu sehat mengejar cita-cita dan kalirnya yang semakin menjulang indah Oke sahabat kita doakan semoga Ayu Ting Ting selalu sehat dan selalu diberikan kelancaran dalam program TV-TV andalannya Dan begitu juga dengan Syah Herseh Semoga selalu sehat jauh dari COVID-19 dan diberikan kesehatan dan kebahagiaan bersama sang istri tercinta Oke sahabat ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya Selamat malam, selamat beraktifitas dan selamat bekerja kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax